Kitab Mujijat Jilid 16. Bapak 46. Terkejut bukan main giampek mendengar disebutnya nama Lam Hai Moli. Ia sendiri belum pernah ketemu dengan hantu wanita dari Lam Hai itu, ia malah menduga Lam Hai Moli itu wajahnya buruk dan menakuti, tapi ternyata ia sangat cantik seperti juga anak gadis umur 20-an, sebaliknya, sepanjang yang ia dengar dari banyak kawan-kawannya, Lam Hai Moli sangat kejam dan orang yang berurusan dengannya belum pernah lolos dengan masih bernyawa. Hatinya giampek besar melihat Lam Hai Moli bukannya wanita berwajah buruk seperti yang ia bayangkan. Maka ia lantas keluar dari semak-semak itu meninggalkan Eng Lian yang masih terlentang dengan tidak berpakaian. Eng Lian girang akan kehadiran Su Chownya, sebaliknya ia ketakutan setengah mati lantaran rahasia hamilnya akan diketahui oleh Seng Su Chow, bagaimana ia harus memberi keterangan kepada Su Chownya yang galak itu? Lam Hai Moli, kebetulankah sudah datang, maka tidak halangannya kau maju lebih dahulu dari Nona. Hahaha giampek, keluarkan perkataan kotor. Lam Hai Moli kerutkan alisnya. Melihat Lam Hai Moli mengerutkan alisnya, tampak makin memperlihatkan kecantikannya. Giampek makin berani katanya, Lam Hai Moli, mari kita bersenang-senang untuk beberapa saat kau pasti tidak akan kecelai menemukan Toako dan Hopak Sem Hauhahaha. Belum berhenti tertawanya Toako dari Hopak Sem Niawitu tiba-tiba terdengar jeritan menyayatkan dan giampek tubuhnya terkuali roboh dengan tidak bernyawa. Entah bagaimana Lam Hai Moli bergerak sukar diikuti oleh pandangan manusia, tahu-tahu dadanya giampek sudah pecah dan jantungnya dirogoh keluar oleh si hantu wanita dari Lam Hai Hinhga. Kedua lengannya sinyonya cantik berlepotan darah segar. Terdengar suara ketawanya Lam Hai Moli yang melengking menyeramkan. Itu adalah suara ketawa dari si hantu wanita dari Lam Hai setiap kali ia merogoh keluar jantung musuhnya. Kemudian Lam Hai Moli menghampiri Englian yang tidak berkutik. Dengan sekali sepak, ia membuat si nona bergulingan kontan Englian terbebas dari totokan cepat-cepat ia mengenakan pakaiannya pula dan berlutut mencium kakinya si hantu wanita dari Lam Hai sambil menyebut, Su Chou, anak Lian aku lihatka sedang bunting apakah anakku si In Yang melakukannya tanya Lam Hai Moli yang merasa tidak enak juga hatinya. Ia percaya kalau Kwe In Yang berbuat itu, sebab ia tahu anak tunggalnya itu sangat menyintai enci Liannya dan kalau mereka bercanda suka berlebih-lebihan. Mungkin Kwe In kesetanan, hingga Eng Lian tak dapat menolak keinginan si bocah. Dengan air mata bercucuran. Eng Lian menjawab, Su Chou, panjang untuk diceritakan, sebaiknya Su Chou tunda dulu mendengar keteranganku dan membasmi dulu orang jahat yang datang ke lembah ini. Mereka pasti sekarang sedang berada di rumahku. Mereka sedang mencari adik In untuk meminta Nitsin Keng. Lam Hai Moli terima usul Eng Lian, mari kita kesana sahutnya, seraya bertindak. Eng Lian mendahului Su Chounya sebagai penunjuk jalan. Sampai di sana, ternyata sudah ada pertempuran. Tampak We E Chugiai sedang dikepung dalam barisan Ngou Kiam Tin dari Housan Ngou Kiam. Sedang tiga hwasyo dari Kuwilpek, Wan Byo sudah pada menggeletak di atas tanah dengan merintih-rintih kesakitan. Ngou Kiam, si lima pedang, sebenarnya jerih menghadapi Kwe E Chugiai tapi lantaran ingin memeladiri jangan sampai mati konyol, maka mereka sudah keluarkan Ngou Kiam Tin untuk merobohkan Kwe E Chugiai. Si orang si Kwe E bukannya satu tai hiap, pendekar besar kalau hanya dikurung oleh Ngou Kiam Tin saja harus kalah. Ia membentak, Ngou Kiam, aku mau kasih kalian kelonggaran untuk angkat kaki dari sini lekas enyah. Namun, keampunan itu dianggap lain oleh Ngou Kiam. Mereka mengira Kwe E Chugiai takut dengan Ngou Kiam Tinnya, makanya sudah mengeluarkan perkataan Jumawa tadi. Orang si Kwe E Chugiai, sahut de Gou. Orang lain boleh takut dengan nama besarmu. Tapi Housan Ngou Kiam tidak akan jerih. Kau boleh keluarkan kepandayanmu untuk keluar dari barisan lima pedang, Ngou Kiam Tin. Lam Hai Moli barusan sudah cuci bersih tangannya yang berlepotan darah segar, Sekarang ia menonton suaminya sedang dikepung oleh Housan Ngou Kiam. Ia mendengar suaminya mau kasih kelonggaran kepada si lima pedang, tapi mereka menganggap perkataannya Kwe E Chugiai itu lantaran ketakutan, membuat sinyonya cantik ketawa geli. Ia nyeletuk, kawanan gentong nasi, tai hiap sudah mengasih ampun pada Kaliau, bukannya enyah, ini malah mau menerima penderitaan. Sungguh menyebalkan, kalian bisa apa terhadap Kwe E Chugiai? De Gou merasa dihinakan. Ia menanya, kau siapa? Lekas kau pergi dari sini, jangan campur-campur urusan orang tua. Lam Hai Moli ketawa ngikik. Kawanan gentong nasi, aku yang dipanggil Lam Hai Moli, istrinya Kwe E Chugiai tai hiap kata sinyonya cantik. Kaget bukan main hatinya De Gou dan empat saudaranya yang lain. Mereka mendengar tentang hebatnya kepandaian Lam Hai Moli, namun mereka belum pernah ketemu dengan orangnya. Kini mereka melihat Lam Hai Moli seorang wanita cantik yang lemah gemulai, perasaan takutnya telah buyar dengan mendadak. Setelah tertawa berkakakan, De Gou berkata, Hektometer. Lam Hai Moli kau boleh turun bantu suamimu, kami juga tidak takut. Celaka, manusia tidak kenal memampu seru Lam Hai Moli. Engkogiei, lekas kau bereskan, aku muat melihat cacongornya mereka. Kwe E Chugiai hanya ketawa. Sebelum ia bergerak, Lam Hai Moli telah berkata pula, Engkogiei, kalau kasungkan membunuh mereka, kasihkan aku yang bereskan. Terkejut Kwe E Chugiai. Pikirnya, kalau Lam Hai Moli yang bereskan, pasti lima manusia dari Hoasan ini masing-masing akan kehilangan jantungnya. Ia tahu Lam Hai Moli istrinya sangat kejam kalau ia sudah marah. Maka, daripada lima gentong nasi dari Hoasan itu menderita kematian yang mengenaskan, biarlah ia yang kirim mereka pulang ke Alembaka dalam keadaan tidak mengerikan keadaannya. Baiklah aku yang bereskan jawab Kwe E Chugiai. Berbareng tubuhnya bergerak-gerak seperti bergulungnya angin puyuh, hingga Hoasan Ngokia menjadi gelagapan dan Ngokiam Tin juga jadi bobol karena debeng yang diwajibkan jaga pintu keluar kena dihajar dadanya, hingga muntah darah, degol muk tulang pundak kirinya, hingga kedua tangannya menjadi cacat. Deseng kena ditendang selangkangnya dan jatuh roboh tidak bangun lagi. Dekiang dan Desyong patah tulang iganya masing-masing. Sampai di situ, baru mereka merasakan lihainya Kwe E Chugiai yang sangat kesohor itu. Lam Hai Mo Li mau menghampiri dan menamatkan jiwanya mereka, tapi Kwe E Chugiai mencegah, katanya, Adik Ing, jangan, biarkan mereka hidup. Mereka toh tidak akan muncul pula dalam dunia Kang O, sebab semua tubuhnya sudah cacat. Eh, anak lian kau bawa kemari mayatnya Bang Sat Giampek, perintah Lam Hai Mo Li kepada Ing Lian. Si Nona mengiakan dan segera pergi. Tidak lama ia kembali dengan mayatnya Giampek, yang sudah bolong dadanya dan jantungnya Ing Lian lemparkan di dekatnya. Kalian saksikan kata Lam Hai Mo Li bengis suaranya. Inilah contohnya kalau kalian masih memusuhi anakku. Sekarang lekas kalian enyah dan sini. Tiga hwasyio dari Pek Wan Byo dan Housan Go Kiam pada gemetaran tubuhnya melihat kematian Giampek yang mengenaskan. Mereka merasa bersyukur tidak ketemu dengan Lam Hai Mo Li kalau tidak, pasti dada mereka juga pada bolong dan dicabut jantungnya masing-masing. Diam-diam kepala kuduk mereka rasakan pada mengkirik berdiri. Setelah mereka pada mengaturkan terima kasih atas kemurahan hatinya Kwe E Chugie, lalu mereka berlalu dari tempat itu, yang tidak bisa jalan telah dibimbing oleh kawannya yang masih kuat berjalan. Kapan mereka sudah pada berlalu? Ing Lian telah jatuhkan diri pula berlutut di depan Lam Hai Mo Li, yang kali ini didampingi oleh Kwe E Chugie. Kau kenapa, anak Lian tanya Kwe E Chugie heran? Kau kenapa kata Lam Hai Mo Li ketawa mesem? Apa kau tidak lihat perutnya gendut? Tentu anak In yang membuat gelara-gara, entah kemana anak itu, tidak ada di sini? Kwe E Chugie terbelalak matanya dan menatap pada Ing Lian yang tengah berlutut sambil menangis terisak-isak. Anak Lian, kemana anak In? Apakah buntingmu itu adalah perbuatannya? Anak In tanya Kwe E Chugie, nadanya seperti kurang senang pada anaknya yang nakal. Ing Lian geleng kepala. Terkejut hatinya Lam Hai Mo Li dan Kwe E Chugie. Hei, siapa yang bikin kau hamil? Anak Lian tanya Lam Hai Mo Li. Ing Lian, sambil menangis sesenggupkan, telah menceritakan siapa yang telah membuat ia hamil, kira bagaimana ia menjauhkan diri dari Kwe E In sehingga si bocah telah meninggalkan Tong Hang G. Lam Hai Mo Li hampir tidak percaya mendengar penuturannya Ing Lian. Ia menghela nafas berulang-ulang, demikian pun dengan Kwe E Chugie. Sebenarnya, kau bisa berontak dan membunuh Si Au Hek, Lam Hai Mo Li menyesalkan. Kau pandai silat, dikemanakan kepandayanmu itu, kalau bukan untuk menjaga kehormatanmu. Kau diam saja, tentu saja si Si Au Hek jadi keenakan. Eng Lian membisu atas sesalan kakek gurunya, Su Chou. Sebenarnya memang dia bisa berontak dan membunuh. Si Au Hek seperti yang dikatakan Lam Hai Mo Li, cuma saja ia tidak berbuat demikian, karena pada saat ia sadar bahwa bukannya Kwe E In yang menindihi, perkakas Si Au Hek sedang bekerja dalam pintu gerbangnya dan kasih perasaan nikmat yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Maka Eng Lian tidak bertenaga untuk mendorong pergi Si Au Hek yang sedang sengitnya dan baru ia menyesal setelah beras menjadi bubur. Kau di sini hanya sendirian, berkata Lam Hai Mo Li, mari ikut kami saja ke Coa Kok. Di sana banyak pelayan yang akan menolong kau di waktu bersalin. Di sini, kau akan menghadapi banyak bahaya atas kedatangannya tokoh-tokoh silat kuat yang ingin menemui anak In berhubiung dengan Nitsin. Keng, kau mana dapat mengusir mereka dalam keadaan mengandung. Seperti kejadian ini hari, kalau tidak dengan care kebetulan kami datang ke sini celakalah kau dijadikan korban kebuasannya giampek. Eng Lian tidak menjawab, hanya air matanya menetes dengan deras mengalir di kedua belah pipinya yang montok putih. Lam Hai Mo Li dan suaminya merasa kasihan kepada nasibnya Eng Lian. Apabila kau setuju, kata Pula Lam Hai Mo Li ketika melihat Eng Lian diam saja, kau boleh pergi lebih duhulu ke Coa Kok. Kami masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, ialah urusan Nitsin Keng yang terus menerus anak In digerembengi oleh mereka yang tidak percaya anak In tidak memiliki kitab ajaib itu. Eng Lian angguk-anggukan kepala. Ia berjanji, manakala ia sudah pertimbangkan kepergiannya ke Coa Kok ia akan pergi ke sana. Lam Hai Mo Li msenghela nafas. Melihat Eng Lian seperti ragu-rau untuk menerima kebaikannya. Lam Hai Mo Li menduga Eng Lian tidak akan pergi ke Coa Kok. Selagi si hantu wanita masih memujuki Eng Lian tiba-tiba terdengar pekikan si burung raksasa dari jauh Eng Lian kegirangan, karena sudah lama ia kehilangan Kim Tiaw. Seperti dikatakan di atas, Kim Tiaw tidak senang melihat kelakuan Eng Lian dengan si Hau Hek, maka si burung raksasa telah meninggalkan si Nona. Seperti awan hitam saja yang bergulung-belung, kelihatan si Raja Wali mendatangi dengan sayapnya yang besar luar biasa. Eng Kogi Ye, burung apakah itu demikian besar nyatanya Lam Hai Mo Li pada suaminya. Itulah burung Raja Wali emas yang aku sering lihat melayang-layang di atas lembah, sahut Kwe E Cugi Ye, yang terpesona juga oleh kedatangannya si burung raksasa yang sekonyong-konyong itu. Eng Lian sementara itu telah menyongsong kedatangannya si Raja Wali. Burung raksasa itu mendekam di atas tanah. Tiaw Heng, sudah lama kia tidak ketemu, kau kemana saja selama ini kata Eng Lian seraya memeluk lehernya si Raja Wali dan mengusap-usap dengan penuh kesayangan. Si Raja Wali sebaliknya telah pelengos-pelengoskan pandangannya, seolah-olah tidak senang kepada Eng Lian yang telah mengkhianati Kwe E N, majikan mudanya. Eng Lian dapat menyelami ketidaksenangan si Raja Wali, ialah perhubungannya dengan Siaw Heng, akan tetapi seberapa bisa ia coba membaiki si burung raksasa. Terdengar ia memekik lagi dalam mendekamnya. Eng Lian terkejut sebab itu adalah pekikan mengundang orang naik di atas punggungnya. Tiaw Heng, apakah suruh aku naik di atas punggungmu dan kau akan ajak aku pesiar seperti biasa? Tanya Eng Lian kegirangan. Namun, si burung Raja Wali menggeleng-gelengkan kepalanya. Si Nona heran. Tapi waktu melihat si Raja Wali menatap pada Kwe E Chugie dan istrinya sambil manggut-manggutkan kepalanya, Eng Lian mengerti kalau si Raja Wali mengundang Lam Hai Moli dan Kwe E Chugie untuk naik di punggungnya. Sucou, kata Eng Lian pada Lam Hai Moli. Kim Tiaw mengundang Sucou dan Paman naik di atas punggungnya, entah ia akan membawa kalian kemana? Lam Hai Moli saling pandang dengan suaminya. Anak Lian apakah burung ini adalah temannya anak intanya Kwe E Chugie? Ya ini teman adik En. Namun, selama adik En tidak ada di lembah ia juga tidak kelihatan matuh hidungnya entah ia sudah pergi kemana. Adik Eng, Kwe E Chugie berkata pada istrinya. Burung Raksasa ini bukan sembelarangan burung pasti ia ada majikannya. Hanya orang pandai saja yang menyepi di pegunungan yang dapat menjinaki burung demikian, maka kedatangannya pasti ada titah dari majikannya untuk mengundang kita, maka marilah kira naiki dan ikut padanya untuk menemui majikannya. Lam Hai Moli ketawa. Eng Kogi katanya. Sejak kecil sampai sekarang, aku belum pernah menaiki burung sebesar itu, maka aku ngeri juga kalau setelah kita berada di angkasa, ia men gila dan mencelakai kita. Hahaha adik Eng, tertawa Kwe E Chugie. Kau terlalu memandang enteng pada si Raja Wali. Mana berani menyelakai orang baik-baik, maka marilah kita ikut padanya jangan sangsi-sangsi. Kwe E Chugie berkata seraya menarik tangan istrinya. Lam Hai Moli ragu-ragu naik di atas punggung si Raja Wali. Suchou, Tiao Heng adalah burung luar biasa. Ia mengerti seperti juga manusia, maka ia sangat disayang oleh adik Eng. Naiklah, jangan takut-takut, ia pasti akan membawa Suchou ke tempat majikannya dengan selamat tenglian membesarkan hatinya Seng Suchou, yang takut-takut naik di atas punggungnya si Raja Wali. Kwe E Chugie tidak sabaran, ia raih tubuh istrinya yang tinggi langsing, hingga Lam Hai Moli gelabahkan. Eng Kogie, kau bikin aku kaget setengah mati katanya, ketika ia diduduki di atas punggung si Raja Wali. Kwe E Chugie lompat dan duduk di belakang istrinya. Untuk menyuruh ia terbang tepuk saja lehernya perlahan, kata Eng Lian. Kwe E Chugie peluk tubuh istrinya katanya, adik engkau tepuk pelahan lehernya. Sebentar kalau ia terbang, kau tidak usah kaget karena kau berada dalam pelukan Eng Kogiemu, Kwe E Chugie kata sambil menowel pipinya sinyonya cantik. Sudah tua masih seperti orang muda omelam Hai Moli dengan senyum di kulum dan matanya melirik pada Eng Lian yang sedang berdiri bengong. Eng Lian melihat tayah dan ibu adiknya ada demikian menyinta satu dengan lain, meskipun usianya sudah memasuki setengah abad. Kenapa dirinya gagal dengan adiknya? Kalau tidak ada urusan siau hek, pasti saat itu ia dengan adik innya yang naik di atas punggung si Raja Wali. Eng Lian bersenyum sedih dilirik oleh sucohnya. Eng Kogie, kau apa-apaan memeluk begini rat tegur Lam Hai Moli ketawa cekikikan namun ia tidak berontak dari pelukan mesra suaminya. Apa salahnya kalau suami memeluk istrinya rat-rat sahut Kwe E Chugie? Lam Hai Moli rada jengah juga seng suami unjuk kenakalannya di depan si darah yang menjadi cucu muridnya. Eng Kogie, kau, Lam Hai Moli berkata sambil menengok ke belakang maksudnya mau menegur kenakalan seng suami tahu-tahu ngok saja ia dicium dan bibirnya yang merah. Semringah ditekan oleh sepasang bibirnya Kwe E Chugie hingga sinyonya cantik tidak bisa melampiaskan kata-katanya. Setelah Lam Hai Moli dalam kecupan mesra dari suaminya pelan-pelan berontak melepaskan diri. Ia melihat englian sudah tidak ada di situ. Sudah tua masih juga nakal Lam Hai Moli seraya mencubit bibirnya Kwe E Chugie yang barusan telah membuat ia susah bernapas. Kwe E Chugie hanya ketawa nyengir. Persis lagaknya seperti putranya Kwe E In yang nakal dan berandalan. Pantasan bapaknya nakal makanya sudah menurun kepada anaknya yang binal dalam usia masih muda. Englian melihat adegan suami istri demikian mesranya, hatinya dirasakan mencelos, penuh dengan penyesalan telah kehilangan Kwe E In, pemuda pujaannya, gara-gara si Yau Hek yang telah berani mengacau dalam hidupnya yang bahagia. Ia tidak berani menonton lama-lama adegan yang membayangkan kepada waktu-waktu yang lampau ia dalam pelukannya Kwe E In, pemuda pujaannya, di atas punggungnya si Raja Wali. Ia lantas angkat kakinya berlalu, untuk memberi kesempatan kedua suami istri itu tidak kikuk-kikuk melepaskan kemesraannya satu dengan lain. Kembali Kwe E Cugie memeluk rat-rat istrinya yang cantik. Engkogie, kau masih belum puas memeluki istrimu. Hektometer. Tua-tua genit tome Lam Hai Moli, seraya tangannya mengerpe ke belakang dan mencubit pahanya Kwe E Cugie hingga suaminya berjengit kesakitan. Lam Hai Moli ketawa cekikikan melihat suaminya menggeliat-geliat kesakitan. Pengah ya tertawa inat, tahu-tahu ngolagi Kwe E Cugie mencium pipinya sebelum sinyonya cantik membuka mulutnya mengomeli, bibirnya dirasakan berat kena ditekan oleh sepasang bibirnya Kwe E Cugie. Kembali sepasang suami istri itu menikmati kebahagiaan hidup dalam dunia yang fana ini. Adik Eng, kau tepuk pelahan lehernya si Raja Wali, bisik Kwe E Cugie. Lam Hai Moli Sialan Eng menurut, segera juga mereka telah dibawa terbang oleh burung raksasa itu. Tampak Lam Hai Moli agak ketakutan, namun, Kwe E Cugie memeluk rat dan membisiki kuping seng istri. Adik Eng, kau jangan takut. Paling-paling juga kita mati bersama-sama kalau si Raja Wali main gila. Kau adalah jiwaku yang kedua, maka tanpa kau di sampingku aku seperti kehilangan pegangan. Kau kejam adik Eng, telah meninggalkan aku sampai belasan tahun lamanya karena menuruti adatmu yang keras. Engkogie, aku tidak akan meninggalkan kau lagi, Lam Hai Moli balas berbisik dengan suara lembut dan penuh cinta kasih. Sepasang suami istri itu hidup penuh bahagia. Gara-gara anak bayinya, Kwe E In, hilang diculik orang, Lam Hai Moli marah-marah dan meninggalkan Kwe E Cugie. Ia meninggalkan pesan, sebegitu lama Kwe E Cugie tidak dapat menemukan anaknya pula. Jangan harap dapat berkumpul kembali dengannya. Sampai 17 tahun lamanya mereka berpisah, dalam tempo itu Kwe E Cugie biduk dengan pikiran hampa, ia selalu mengenangkan istrinya yang cantik jelita itu, disamping ingat kepada anaknya yang hilang. Belakangan dia telah menemukan Lo In, Kwe E In, yang ia duga adalah anaknya yang hilang. Girang hatinya Liok Singshe, nama samaran Kwe E Cugie, ia bakal menemukan pula istrinya. Belakangan anak dan ibu berhantam di Coakok, baka buku bocah sakti, dan hampir seng anak melayang jiwanya, dihajar oleh kebutan, hutim, maut dari Lam Hai Moli seng ibu, kalau tidak keburu datang Kwe E Cugie. Lama juga mereka dibawa melayang-layang di angkasa, hingga Lam Hai Moli yang tadinya takut-takut naik di atas punggung si Raja Wali, sekarang menjadi berani. Pada suatu ketika, tiba-tiba Lam Hai Moli kaget melihat si Raja Wali menukik tajam dan mendarat di depannya air terjun. Ia mendekam menurunkan muatannya. Sudah sampai, adik ing, kata Kwe E Cugie, seraya mengangkat istrinya turun dari punggungnya si Raja Wali. Mereka berdiri saling pandang, sebab di situ tidak ada sebuah gubuk pun, seluruhnya hutan belukar dan air terjun yang mengeluarkan suara berbisik. Engkogie, kemana kita harus mencari tempatnya majikan si Raja Wali tanya Lam Hai Moli pada suaminya. Sebelum Kwe E Cugie menjawab, tiba-tiba terdengar pekitnya melengking dari jauh seperti suaranya si Raja Wali yang sedang mendekam tidak jauh dari mereka. Tampak mendatangi seekor burung raksasa juga. Kwe E Cugie dan Lam Hai Moli mengamat-amati kedatangannya burung itu, yang segera menukik turun dan mendekam di sebelahnya si Raja Wali yang membawa mereka. Tampak kepalanya mereka saling menggesek dan patuknya berkali-kali beradu, rupanya mereka sedang mesra-mesraan. Lam Hai Moli dan Kwe E Cugie melihat adegan itu menjadi ketawa geli. Bukan saja manusia, juga binatang ternyata ada kemesraan yang bangat dalam pertemuan laki-istri. Kwe E Cugie mengajak Lam Hai Moli meninggalkan tempat itu, untuk mencari di sekitarnya barangkali ketemu gubuk orang pandai yang menjadi majikannya si burung raksasa. Namun Lam Hai Moli berkata, Engkogie, bukankah Henglian berkata bahwa burung itu mengerti seperti manusia, kenapa kau tidak mau menanyakan kepadanya? Kwe E Cugie seperti baru ingat maka ia lalu bertindak mendekati si Raja Wali Emas dan berkata, Tiaw Heng, di mana majikanmu berada? Apa kau tidak bisa pimpin kami ke sana untuk bertemu? Si Raja Wali Emas angguk-anggukan kepala, kemudian keluarkan pekikan seram tiga kali. Lam Hai Moli dan Kwe E Cugie tidak tahu apa maksudnya si Raja Wali memekik demikian, Bukannya mengantar mereka menemui majikannya? Selagi mereka bertanya-tanya dalam hatinya masing-masing, Tiba-tiba ada dua ekor kerak keluar dari goa melalui air terjun dan menghampiri kepada mereka. Adik ingat rupanya di balik air terjun itu ada tersembunyi sebuah goa, Kata Kwe E Cugie kepada istrinya. Aku rasa juga begitu, sahut Lam Hai Moli. Sementara itu dua ekor monyet tadi sudah datang dekat mereka menjura memberi hormat, Lagaknya seperti juga manusia, hingga Lam Hai Moli ketawa cekikikan. Kemudian dengan gerakan-gerakannya yang lucu, Dua ekor kerak itu mengajak suami istri itu untuk memasuki goa di balik air terjun. Apa maunya mereka, engkogie tanya Lam Hai Moli. Aku kira mereka mengajak kita memasuki goa di balik tirai air terjun itu. Mari kita pergi ke sana mengajak Lam Hai Moli. Kwe E Cugie bergan dengan mendekati air terjun, Mereka mengawasi untuk sesaat lamanya. Oleh karena matanya yang tajam dapat menembusi air terjun, Maka mereka dapat melihat, benar saja di balik air terjun itu ada sembunyi sebuah goa. Dengan tidak ragu-ragu pula, suami istri I U Njot tubuhnya dan saling susul memasuki goa tersebut. Dua ekor kerak juga menyusul belakangan dengan tubuh yang tingan sekali kelihatannya, Hingga Kwe E Cugie dan istrinya merasa kagum. Mereka diantar oleh dua ekor kerak itu ke sebelah dalam. Setelah memblok beberapa tikungan lantas mereka menemukan suatu ruangan yang terang-benderang, Di mana ada duduk dua orang, wanita dan pria. Seng wanita masih muda, sedang yang pria sudah kakek-kakek. Lam Hai Moli berkata, Engkogie kau lihat, mereka itu tentu adalah majikannya si Raja Wali Emas dan dua ekor kerak tadi. Mungkin yang perempuan itu adalah cucu si kakek. Mari kita datang dekat tangannya Lam Hai Moli menuntun tangan Kwe E Cugie. Kwe E Cugie mengikuti istrinya dengan mat menatap kepada dua penghuni goa itu. Hatinya si orang si Kwe E tiba-tiba berdebaran setelah datang lebih dekat. Ibu, ayah tiba-tiba terdengar Kwe E Cugie berseru dan lompat menghampiri kepada dua penghuni goa itu yang Bukan lain adalah Kwe E Eng Siang dan Tio Leng San, kedua orang tuanya Kwe E Cugie. Kwe E Cugie jatuhkan dirinya berlutut di depan ibu dan alihnya. Dengan roman yang sangat menyayang. Tio Leng San mengusap-usap kepalanya Kwe E Cugie sementara pendekar kita telah menangis sesenggukan. Suatu pertemuan yang tidak terduga dengan di antara anak dan kedua orang tuanya. Lam Hai Moli yang belum pernah ketemu dengan mertuanya, menjadi berdiri bengong melihat Kwe E Cugie berlutut dan memanggil ayah dan ibu. Pikirnya si kakek mungkin adalah ayah yang kogianya namun, itu yang wanita masa ibunya? Apa Kwe E Cugie punya ibu tiri? Usianya wanita itu boleh dikatakan sebaya dengannya. Adik Eng kau datang dekat kemari panggil Kwe E Cugie kepada istrinya. Lam Hai Moli menurut. Di depan mertuanya ia juga berlutut turut suaminya. Adik Eng, mereka adalah ayah dan ibuku kata Kwe E Cugie. Kau harus memberi hormat sebagai lajaknya nyonya mantu. Sialan Ing menurut, ia bersoja dan memanggil ayah dan ibu seperti Kwe E Cugie. Senang hatinya Kwe E Eng Siang dan Tio Leng San. Anak Gie, kau punya istri begini cantik, apa tidak takut direbut orang Tio Leng San berkelakar? Lam Hai Moli ketawa ngikik, ia tidak kira ibunya Kwe E Cugie bisa berkelakar demikian lucunya, hingga tidak tahan hatinya seperti dikitik-kitik. Lam Hai Moli, siapa orangnya berani dekat padanya jawab Kwe E Cugie bangga. Sialan Ing mencubit pelantangannya Kwe E Cugie, katanya, kau bisa saja engkul Gie. Kau bicara memangnya di depan siapa? Adik Ing, ibu dan ayah akan merasa bangga mempunyai mantu seperti kau jawab Kwe E Cugie, seraya mengusap-usap tangan istrinya yang putih halus laksana kapas. Tio Leng San dan suaminya tertawa terkekeh-kekeh melihat kelakuan anak dan mantunya. Mereka girang anaknya menemukan kebahagiaannya di atas dirinya si nona yang cantik luar biasa, cuma sayang perbedaan umur ada terpaut jauh sekali. Leng San juga menduga si nona baru berusia 20-an, sungguh jauh terpautnya dengan anaknya yang mendekati setengah abad usianya. Kwe E Cugie dan Lam Hai Moli disilahkan bangkit dari berlututnya dan DL suruh duduk di atas kursi, mereka menurut tanpa merendah lagi. Dalam omong-omong barulah kedua wanita itu mengerti, kalau masing-masing telah menemukan benda ajaib sehingga menjadi awet muda. Leng Sin telah memakan buah ajaib, sedang Lam Hai Moli mendapat obat awet muda dari gurunya. Keduanya wanita cantik itu pada ketawa terkekeh-kekeh setelah mengetahui duduknya urusan, sementara Kwe E Cugie di lain pihak sedang asik bicara dengan ayahnya. Kwe E Cugie tadinya mengira ayahnya dan ibunya telah menutup mata, karena tidak mendapat kabar beritanya. Ia tidak mengira kalau hari itu ia masih dapat menemukan ayah dan ibunya dalam keadaan segar bugar, sungguh hatinya sangat senang sekali. Lam Hai Moli dan Kwe E Cugie terkejut bukan main, ketika mendengar Tio Leng San cerita tentang Kwe E In Pingsan sampai sebulan, kehilangan tenaga dayamnya akibat bertempur dengan enam tokoh kelas wahid dari Siao Lim Sye dan Butong Pei. Syukur si bocah masih dapat ketolongan jiwanya dan luka parahnya dapat disembuhkan berkat pertolongan Ia 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 dan poponya yang merawat dengan sungguh-sungguh. Lam Hai Moli tiba-tiba saja menjatuhkan diri berlutut di depan kedua mertuanya, mengucapkan terima kasih atas pertolongan mereka kepada anaknya. Anak In kita orang sendiri, kenapa pakai peradatan begini? Kwe E In adalah cucu kami, mana kakek dan neneknya tinggal peluk tangan cucunya dalam bahaya? Pertolongan kepada anak In adalah sewajarnya. Bangunlah, kau jangan pakai sungkan-sungkan terhadap kami, anakku berkata Tio Leng San dengan suara menyayang. Terima kasih, Ibu, Sahut Lam Hai Moli. Anakku sangat nakal dan suka tidak memandang mata pada lawannya. Lantaran kesembronoannya itu, rupanya ia kena dikalahkan oleh mereka, biarlah itu sebagai pelajaran untuknya, lain kali ia dapat menjaga dirinya hati-hati. Lam Hai Moli duduk pula di tempatnya tadi. Bicara tentang cucu In, ia akan lebih termasuh namanya daripada ayahnya, anak Gie, menyatakan Kwe E Eng Siang. Apalagi sekarang ia sudah dapat menggabungkan luwakangnya. Dengan luwakang dari It Sin Keng, rasanya sukar jago mana juga dapat merobohkannya. Lam Hai Moli ketawa mesem dan Kwe E Chugie mengedip-ngedipkan matanya pada seng istri. Kedua orang tua itu sangat senang. Anaknya dipuji setinggi langit oleh Chugie Kongnya, Kwe E Eng Siang tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan anak dan mantunya. Kepandaian cucu In sukar diukur, kata pula Kwe E Eng Siang. Kita harap saja ia jalan di jalan yang benar, sebab kalau menyeleweng, wah, susah orang mengendalikannya. Siapa yang dapat mengalahkannya? Terkejut Lam Hai Moli mendengar perkataan ayah mertuanya. Apa anak In bisa menyeleweng dalam perjalanan hidupnya? Ia menanya kontan. Bukan itu maksudku, aku cuma mengatakan kalau cucu In adalah manusia biasa, kalau hatinya nanti tergoda, siapa tahu ia akan jalan menyeleweng sahut Kwe E Eng Siang. Kwe E Chugie dan istrinya rada-rada tidak enak mendengar perkataan Kwe E Eng Siang. Semua-semua sudah digariskan oleh Tian, Tuhan, Yang Maha Kuasa, maka kau jangan cemas. Anak In menghibur seng ayah mertua kepada mantunya. Lam Hai Moli mengangguk pelan seraya giginya menggigit bibirnya, seperti menahan gejolak hatinya mengingat anaknya yang sangat nakal. Adik In, ayah bilang dalam hal yang benar, maka tak usah kau merasa cemas. Kita harap saja anak kita satu-satunya itu akan menjadi pendekar yang dijunjung tinggi oleh rimba. Persilatan dan perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam jalan yang benar demikian Kwe E Chugie menghibur istrinya. Tio Leng San juga telah menghibur nona mantunya, lantaran itu, Lam Hai Moli menjadi lega juga hatinya. Dalam hatinya ia ingin menemukan anak itu untuk diberi nasihat sekedarnya dari seorang ibu yang mencintai anaknya. Bapak 47. Lam Hai Moli dengan Kwe E Chugie keluar dari Coa Kok bermaksud mencampuri urusan Kwe E In mengenai perkara kitab mujijat, It Sin Keng. Mereka ingin mengasih mengerti kepada rimba persilatan bahwa Kwe E In benar-benar tidak memiliki kitab mujijat itu dan kitab itu masih ada di goa ular. Mereka mengharap orang-orang dapat dikasih mengerti, dengan begutu, tidak sampai meminta banyak korban karena urusan kosong. Mereka mengerti, dengan Kwe E In sendiri, tak dapat membuat orang mengerti, maka mereka mengharap dengan campur tangannya mereka, tokoh-tokoh yang bersangkutan dapat dikasih mengerti dan anaknya tidak terus-terusan digerembengi urusan It Sin Keng. Urusan di Coa Kok mereka percayakan kepada Maliong dan istrinya, Leng Koan Giyokli Kamliang Eng, dibantu oleh si sepasang pedang dewa Lo Wem Bin Chie. Omong-omong tentang Kwe E In lebih jauh, Kwe E In yang telah ceritakan pada anak dan mantunya, bahwa Kwe E In mendapatkan banyak kekagetan dalam perjalanan hidupnya. Ia bukan kaget karena dikeroyok musuh, tapi kaget dalam hal asmara. Ia menuturkan kejadian yang telah dialami Kwe E In, ialah menemui encilian yang telah bunting oleh gorila. Lalu Leng Xiong sudah dimiliki orang lain, kemudian Kwe E In yang juga gagal dijadikan istrinya, karena si gadis sudah dinodai orang lain. Tiga gadis jelita itu, yang mula-mula telah menjadi idam-idaman si bocah bakal menjadi tiga istrinya, ternyata semuanya lolos dari tangannya. Semua itu sudah maunya takdir, kata Kwe E In yang menghela nafas. Manusia tidak dapat mengelakannya, cuma kita mengharap saja hatinya cucuin cukup teguh menghadapi semua urusan yang menggoncangkan jiwanya itu. Lam Hai Moli dan Kwe E Chugie sudah membuktikan dirinya Eng Lian, entahlah dengan Leng Xiong dan Kwe E Hiam, apakah penuturannya Kwe E Eng Xiong itu dapat dibenarkan lantaran mereka belum ketemu dengan Kwe E Hiang dan Leng Xiong. Mereka lega hatinya tatkala Eng Xiong cerita bahwa ketika Kwe E In mau meninggalkan gua sudah dikasih nasihat supaya anak itu jangan jadi putus asa menemukan kejadian-kejadian yang menggoncangkan jiwanya itu. Kwe E Chugie menyatakan pada ayahnya, bahwa peryakins mereka bermaksud mencampuri urusan anaknya, supaya jangan terus menerus ditelan urusan Nitsin Keng. Kwe E Eng Xiong mengbelah nafas. Ia berkata, kau berdua mau campur urusannya cucuin baik juga, hanya aku rasa tidak semudah yang kalian duga. Urusannya Nitsin Keng nanti akan dibereskan sendiri oleh cucuin. Anak dan mantu itu anggukan kepalanya, sedang dalam hatinya ragu-ragu bahwa mereka tak dapat membereskan soal rumit dari anaknya. Demikian setelah lima hari mereka berkumpul, Kwe E Chugie telah mengajak istrinya untuk meninggalkan gua untuk meneruskan perjalanannya. Kwe E Eng Xiong dan Tio Leng San tidak menahan keberangkatannya suami istri itu, hanya mereka memberi nasihat supaya berlaku hati-hati dalam perjalanannya. Mereka mengaturkan terima kasih atas nasihat-nasihat dari kedua orang tua itu. Kalau ada apa-apa, kalian masih berada dalam lembah, kata Kwe E Eng Xiong. Masih ada Raja Wali Emas yang akan membantu kalian, namun, setelah keluar dari lembah, harap berhati-hatilah karena kalian hanya mengandal tenaga berdua saja, kata Kwe E Eng Xiong ketika hendak berpisahan. Anak harap semoga urusan anak-in dapat diselesaikan dengan mudah, sahus Kwe E Chugie. Yaitu memang yang aku juga harapkan, kata Kwe E Eng Xiong. Setelah keluar dari Gowa, Kwe E Chugie dan istrinya bingung juga kemana mereka harus menempuh keluar dari lembah. Manakala si Raja Wali Emas dapat menunjukkan jalanan, ada baik juga, namun kemana si Raja Wali, tidak ada di situ. Mari kita jalan pelan-pelan sembari menikmati pemandangan, mengajak Lam Hai Moli. Kwe E Chugie menurut dan dengan bergandengan mereka jalan meninggalkan tempat orang tuanya. Pemandangan sangat indah di sini pantasan anak kita tidak betah di Coako, tiba-tiba Lam Hai Moli berkata pada suaminya. Kwe E Chugie anggukan kepala. Mereka jalan berendeng sambil menikmati pemandangan alam yang indah mereka bercakap-cakap dengan gembira. Entah anak kita sekarang sedang berada di mana berkata Lam Hai Moli Lesu, setelah mereka bercakap-cakap urusan lain. Menurut ayah, ia sudah kembali dari menunaikan tugasnya mencinaki ular raksasa. Rupanya ia kemudian menemui Eng Lian dan mendapat kekagetan berhubung dengan hamilnya si Nona. Eng Lian telah menjauhkan diri darinya, maka dengan putus asa rupanya ia mencari Leng Xiong dan Bwe E Hyang. Menurut ayah, bila anak kita tidak berjodoh dengan dua gadis itu, pasti ia akan mengalami guncangan jiwanya lagi dan pergi kemana saja menuruti kakinya. Lam Hai Moli tidak enak mendengar perkataan suaminya. Memang jodoh tidak boleh dipaksakan, kata Lam Hai Moli. Li, namun, aku heran sekali kalau di antara tiga gadis itu. Tidak ada satu yang didapat oleh anak kita. Kwe E Chugie menghelau wapas. Itulah adikku, kata Kwe E Chugie. Banyak gadis yang mengejar-ngejar aku, semuanya tidak kesampaian maksudnya, karena bukan jodoh. Tapi, setelah ketemu kau adikin entah bagaimana aku jadi tidak berdaya. Nah jadi melantur tuh kata Lam Hai Moli tersenyum, tangannya mencubit pelapak tangan Kwe E Chugie. Orang cerita anak, kenapa jadi soal sendiri diungkap-ungkap? Ada-ada saja ini Kwe E Tai Hiap. Kwe E Chugie ketawanya ngir mendengar istrinya berkelakar. Pengah mereka bergurau, tiba-tiba dikagetkan oleh gerombolan monyet yang serabutan lari sambil perdengarkan suaranya cecowetan nyaring. Mereka lompat dari satu ke lain cabang pohon seperti ketakutan. Hei kawanan monyet itu seperti ketakutan, ada apa sih? tanya Lam Hai Moli. Aku tidak tahu, sahut Kwe E Chugie seraya hentikan tindakannya. Kiranya kawanan monyet itu telah dikejar oleh beberapa orang. Kawanan kera itu membuat perlawanan dengan melemparkan buah-buahan dari atas pohon, namun, mereka tidak bisa berbuat banyak, karena orang-orang yang mengejar mereka rupanya kepandayan tinggi dan telah menggunakan senjata rahasia untuk membuat beberapa di antara kawanan monyet itu pada jatuh semaput di tanah. Kwe E Chugie kenali orang-orang itu di bawah pimpinan Tek Hietojin dari Butongpei. Ia lihat ada tiga imam, termasuk Tek Hietojin, seorang tauto, pendeta piara rambut panjang, dan tiga orang biasa yang mukanya semua bengis-bengis menakutkan. Kwe E Chugie tidak kenal lainnya, kecuali Tek Hietojin sendiri. Selamat berjumpa Tek Hietojin yang menyambut Kwe E Chugie ketika mereka sudah dekat, hingga Tek Hietojin menjadi terkejut ketemu Kwe E Chugie di situ. Hehehe, Kwe E Taihiap ada di sini Tek Hietojin yang tertawa. Tek Hietojin berbareng perkenalkan kawan-kawannya. Dua imam temannya bernama Tek Gie dan Tek Li, sedang si Tauto, adalah Bongkok Tanto dari Provinsi Siamse, sedang tiga yang lainnya, adalah Hopak Semeng, tiga jagoan dari Hopak. Hopak Semeng ada hubungan saudara angkat dengan Hopak Sem Niau, tiga burung dari Hopak. Kedatangan mereka ke lembah itu justruh hendak mencari keterangan halnya Hopak Sem Niau yang tidak ada kabar ceritanya. Bongkok Tautojin terkenal dalam Provinsi Siamse sebagai Taso yang disegani kepandainya yang tinggi. Ia datang ke situ, seperti yang lainnya, tertarik dengan kabar-kabar perihalit sin kengada di tangannya Hek Bin Sintong. Kwe E Taihiap ada di sini ada urusan apa? Tek Hietojin mengulangi pertanyaan. Aku hendak ketemu anakku, tapi kebetulan ia tidak ada di lembah, sahut Kwe E Chugie. Siapa anak Kwe E yang tanya Tek Hietojin? Ia bernama In, tentu Toti yang sudah kenal dengannya, sahut Kwe E Chugie ketawa. In, apakah Kwe E in atau Hak Bin Sintong menegaskan Tek Hietojin? Toti yang tidak salah memang Kwe E in anak kami, sahut Kwe E Chugie. Ini siapa Tek Hietojin menanya, Kwe E Chugie seraya menunjuk pada Lam Hai Moli. Ia Lam Hai Moli istriku, ibunya Kwe E in, sahut Kwe E Chugie. Terkejut hatinya Tek Hietojin mendengar jawaban Kwe E Chugie. Ia tidak mengira kalau Hak Bin Sintong adalah putranya Kwe E Chugie yang tersohor sebagai Tai Hiap, pendekar besar, dan Lam Hai Moli, wanita hantu dari Lam Hai, yang terkenal ganas kalau menghadapi musuhnya. Ia manggut pada Lam Hai Moli, dan juga telah balas manggut seraya mesem. Pikir Tek Hietojin sangat cantik wanita ini, kenapa pakai nama Moli, wanita hantu? Sungguh tidak pantas gelaran itu untuk wanita cantik demikian. Seperti yang lain, yang belum pernah ketemu dengan Lam Hai Moli. Tek Hietojin juga menduga kalau Lam Hai Moli itu adalah satu nenek atau setidak-tidaknya seorang wanita yang parasnya sangat jelek menakuti. Sekarang ia buktikan sendiri Lam Hai Moli adalah seorang wanita cantik dengan wajah welas asih hatinya jadi besar. Lam Hai Moli kalau begitu tidak ada apa-apanya yang ditakuti, pikirnya. Cuma saja untuk urusan Hak Bin Sintong ia harus bentrok dengan Kwe E Chugie dan Lam Hai Moli benar-benar hatinya merasa tidak enak. Namun, urusan Yitsin Keng telah mempengaruhi nyalinya, maka ia ambil keputusan kalau perlu, tidak apa bentrok dengan Kwe E Chugie suami istri. Maka ia berkata, Kwe E Eng, kami ada berurusan dengan Hak Bin Sintong, harap kau dengan istri suka memberi muka padaku untuk tidak campur-campur dalam urusannya Hak Bin Sintong. Kami keluar dari Chugie, justru hendak mencampuri urusan anak kami, harap Totiang tidak menjadi kecewa hati nyeletuk Lam Hai Moli. Kami datang kemari bukannya hendak membuat susah Hak Bin Sintong, asal ia mau menyerahkan Yitsin Keng, perkara sudah menjadi selesai sampai di situ. Justru Hak Bin Sintong tidak menyimpan Yitsin Keng, maka kami yang sebenarnya sudah masuk kotak lenyap dari dunia Kang O, terpaksa muncul pula untuk memberi tahu kepada kalian, bahwa anakku Kwe E Eng memang tidak menyimpan buku tersebut. Kami ingin mendamaikan supaya urusan jangan berlarut-larut mengganggu anakku, kata Lam Hai Moli dengan suara tenang-tenang saja. Tek Hie Tojin, yang sudah tahu sampai di mana kepandainya Kwe E Chugie, rada jerih untuk bergerak sembarangan justru bagi bongkok Toto yang tidak sabaran, Tek Hie mengulur-ulur tempo, ia perdengarkan suaranya yang mengguntur. Paling baik Si Chu bujuk anak Si Chu, supaya menyerahkan Yitsin Keng dengan sukarela, jangan menanti sampai kami turun tangan yang akan membuat renggangnya tali persahabatan saja. Anak kami tidak ada, ada urusan apa-apa boleh berurusan dengan orang tuanya Skru Lam Hai Moli dengan lantang. Tek Hie Lojin terkejut, sebab itu pertanda Lam Hai Moli telah menantang. Toto Tiang, kita tangkap saja kedua orang tuanya ini, lantas kita paksa supaya Hek Bin Sintong mengeluarkan Yitsin Kengnya nyeletuk Goweng dari Hopak Semeng. Hai Hai Hie Lam Hai Moli tertawa. Kwe E Chugie kaget mendengar istrinya Nyekiki ketawa. Ia tahu, bahwa istrinya kalau Nyekiki ketawa di depan lawan artinya hatinya sudah sangat gelusar dan akan meminta jiwa akibatnya. Usul saudaraku betul, Toto Tiang jangan banyak cakap lagi, terjang saja sudah menganjurkan Tau Weng. Li Eng juga, si bon Toto dari Hopak Semeng telah menganjurkan menerjang seperti saudaranya, hingga Tek Hie Toto Tiang bimbang, sebab ia masih ragu-ragu apakah mereka dengan jumlah tujuh orang dapat merobohkan dua jago yang sudah kesohor namanya. Sebelum Tek Hie Toto Jin mengambil keputusan, tiba-tiba bongkok Toto sudah mendahului menyerang pada Lam Hai Moli, yang tidak kenal dengan kelihayannya si hantu wanita dari Lam Hai. Pikirnya dengan mudah ia akan menangkap wanita cantik di depannya. Kalau sampai berhasil, ia kerjakan sekalian untuk kesenangannya. Nyana si Toto terlalu memandang enteng pada Lam Hai Moli. Meskipun hebat serangan si Toto, ternyata dengan seenaknya saja dihilangkan oleh jago wanita yang belum menemukan tandingan itu. Bongkok Toto heran serangannya gagal. Sambil ketawa hahaha, ia menyerang lagi dengan jurus Kim Tiao Bian Jiao, Raja Wali Emas perlihatkan kuku, tangan kanannya pura-pura mau menyolok mata, sedang tangan kirinya menotok jalan darah di bawah buah dada lawan. Sungguh kurang ajar perbuatannya si Toto sampai Lam Hai Moli mendengu seram. Alisnya yang bagus dikerutkan, itu tanda bahaya bagi lawannya. Kwe E Chugie yang melihatnya merasa sangat megeri, ia ingin mencegah istrinya berbuat ganas tapi sudah tidak keburu. Gerakan Lam Hai Moli terlalu cepat untuk diikuti oleh pandangan mata. Tau-tau si Toto mengeluarkan jeritan yang menyayatkan dan tubuhnya roboh. Di tanah dengan dada bolong dan jantungnya sudah dicopot keluar. Kejam teriak goweng, seraya mencabut goloknya. Ia ajak dua saudaranya mengeroyok Lam Hai Moli. Lam Hai Moli tenang-tenang saja membersihkan tangannya yang belepotan darah degan jubahnya si Toto. Kwe E Chugie mau lompat menghadang batal, karena dipegat oleh Tek Hie dan dua kawannya. Mendengkol hatinya jago kawakan itu. Hektometer ia mendengus. Aku mau berbuat baik, supaya Hopak Semeng jangan menemukan kematian konyol, tapi kalian tidak tahu maksud haiku. Nah, lihat mereka nanti dihancurkan oleh hutim, kebutan, dari istriku. Tek Hie melengak mendengar perkataan Kwe E Chugie. Belum ia sadar dari kagetnya ia mendengar suara menjerit yang mengerikan. Itulah kepalanya goweng menjadi makanan senjata kebutan Lam Hai Moli hingga hancur berantakan. Taweng dan lieng merangsek, hendak membalas kematian Sang Toako. Tapi satu persatu dihancurkan kepalanya alen kebutan Lam Hai Moli yang sangat lihai. Lama mereka memupuk nama sampai terkenal sebagai Hopak Semeng, namun dengan sekejap mati saja mereka telah hancur namanya dan hancur juga orangnya. Tiga-tiganya Hopak Semeng kepalanya telah dimakan kebutannya Lam Hai Moli yang sedang marah. Mengerikan melihat kematiannya tiga saudara yang lain si ini. Tek Hie menyesal barusan telah merintangi maksud baik Kwe E Chugie. Kalau tidak, Hopak Semeng belum tentu mengalami kematiannya yang mengenaskan itu. Tapi nasi sudah menjadi bubur, dibikin nasi lagi, pun percuma. Ia hadapi Kwe E Chugie, berkata Kwe E Eng, kedatangan pintu kemari adalah urusan Nitsinkeng. Kalau memang Kwe E Eng merintangi maksud kami, tidak halangan kita coba-coba beberapa jurus. Kwe E Chugie tertawa gelak-gelak. Ia berkata, Totiang, maju sendiri percuma saja, boleh maju serentak tiga supaya tidak membuang tempo tantang Kwe E Chugie. Tek Hie Tojin mendeluh hatinya dihina oleh Kwe E Chugie. Memang juga kalau ia hanya maju sendiri, bukan tandingan. Kwe E Chugie. Kebetulan Kwe E Chugie menantang, maka ia anjurkan dua kawannya supaya membantu. Tek Gie dan Tek Li lantas siap-siap. Penyerangan dibuka oleh Tek Hie lebih dahulu diikuti oleh dua kawannya. Tiga juga rupanya terlalu enteng bagi si pendekar besar karena dengan mudah semua serangan dari orang-orang Butong Pe itu telah dihilangkan oleh Kwe E Chugie. Ketika sedang ramainya mereka bertarung. Tiba-tiba Kwe E Chugie lompat keluar dari kalangan berkelahi, hingga Tek Hie Tojin menjadi heran, ia menegur apa kau takut? Aku bukannya takut, sahut Kwe E Chugie tenang teuang saja. Mabis, kalau bukannya takut, kenapa kau lompat keluar dari arna pertempuran? Soalnya, aku tidak mau berkelahi tanpa pakai taruhan atau syarat. Syarat apa yang kau mau kemukakan? Syarat mengenai kalah menang kita bertempur. Baik, coba kau kemukakan syarat apa? Kalau kalian yang menang aku berjanji dengan istriku tidak akan campur lagi urusan anakku siin. Sekarang juga kami akan meninggalkan lembah. Kalau kau yang menang potong Tek Hie Tojin cepat. Hehe Kwe E Chugie ketawa kalau aku yang menang kau. Harus turut seperti aku. Kalian sejak hari ini tidak boleh mengganggu pulaan aku dengan segala omong kosong nitsin keng, dan sekarang juga harus enyah dari sini. Tek Hie Tojin terdiam sejenak seperti berpikir. Memang ia pikirkan juga, kilau mereka kalah berarti, tidak akan turut berlomba lagi merebuti tsin keng, oleh karena sudah terikat oleh syarat dengan Kwe E Chugie. Namun mengingat dia bertiga dan Kwe E Chugie dirinya seorang saja, rasanya buat kalah sih masih ada satu pertanyaan, sebaliknya bagi menang ada kemungkinan besar. Baiklah, akhirnya ia berkata. Mari kita mulai lagi. Bagus, seru Kwe E Chugie. Janji seorang kesatria tak berbakal dapat ditarik pulang oleh empat ekor kuda. Lam Hai Moli diam-diam ketawa geli dalam hatinya. Ia akui benar-benar suaminya sangat cerdik, ia dapat mempertimbangkan segala urusan dari banyak sudut untuk keuntungannya, seperti sekarang dengan taruhan syarat yang ditetapkan tadi terang Kwe E Chugie Kwe E Chugie bakalan menang, kalau menang sekaligus ia membuyarkan napsu Tek Chugie dan kawan-kawan untuk memburu Itxin Keng dan Kwe E In tidak akan digerembengi lagi dari pihak Butong Pei. Sementara itu pertempuran sudah dimulai. Lam Hai Moli menggunakan kesempatan itu mencari air untuk mencuci tangannya yang masih berlepotan darah. Kapan ia ke Uwibali, ia lihat suaminya sudah berada di atas angin. Ilmu pedangnya Tek Hie dan dua saudaranya memang hebat, lemas tapi bertenaga serangan seraungannya tak terduga sama sekali. Namun menghadapi Kwe E Chugie yang sudah kawakan dalam segala pertempuran, ilmu pedang mereka Tio A bisa berbuat banyak, kalau tidak boleh dikatakan telah ditekan oleh Kwe E Chugie. Makin lama tekanan Kwe E Chugie makin berat, hingga Tek Hie Tojin dan kawan-kawannya telah mengeluarkan banyak peluh untuk melayani terus. Kwe E Chugie gunakan pethang tiam hoat atau lemu pedang delapan penjuru angin yang jurus-jurusnya aneh dan membingungkan Tek Hie yang berpengalaman sebagai jago dari Butong Pei. Tiba-tiba Kwe E Chugie bersiul nyaring menyusul pedangnya Tek Hie terbang ke angkasa, lain pedang Tek Hie pun meluncur ke atas, semuanya telah kena disontek dengan manis sekali oleh Kwe E Chugie yang menggunakan jurus lemhang sautu atau angin selatan menyapu golok, suatu gerak tipu yang indah sekayu, yang tidak terduga-duga oleh lawannya, sebab tahu-tahu pedang mereka sudah kena disontek terbang. Tek Hie Tojin sendiri berdiri bengong seperti terpaku melihat kelihayannya musuh. Ia tahu bahwa Kwe E Chugie masih mau melindungi mukanya, sebab kalau tidak, barusan pedangnya juga dapat disontek terbang ke angkasa. Ia hanya merasakan pergelangannya diketuk oleh hujung pedang Kwe E Chugie, sehingga gemetaraan tangannya dan hampir pedang yang dicekalnya jatuh. Bagaimana Lam Haimoli mananya seraya bersenyum manis? Tek Hie Tojin mengkal hatinya ditanya demikian, tapi kenyataannya memang mereka kalah mereka tidak dapat menutupi kenyataan. Maka dengan wajah berseri-seri yang dibuat-buat, Tek Hie menjura pada Kwe E Chugie katanya, ilmu pedang Kwe E eng hebat sekali. Pinto terima kalah, semoga ada satu kesempatan lagi yang terbuka untuk kita kembali mengukur kepandayan, Tek Hie tutup perkatannya sambil menghela nafas panjang. Bagus, masih ada kesempatan kau mencari aku, mabakala aku masih hidap Kwe E Chugie menghibur hatinya si imam yang masih ngotot belum menyerah kalah. Tek Hie lalu ajak dua kawannya berlalu. Baru beberapa tindak mereka jalan, tiba-tiba Kwe E Chugie menyusul dan menanya, bagaimana dengan taruhan kita? Apa Toti yang tidak lupa? Kenapa lupa? Aku berjanji mulai hari ini tidak akan turut campur menggerambengi itsin keng dari anakmu. Terima kasih, Toti yang, kata Kwe E Chugie bersenyum ramah. Ketika Kwe E Chugie berkumpul pula dengan istrinya, mereka geli ketawa dan ketawa berkakakan enak sekali. Engkogie, sungguh otakmu cerdas sekali, aku sendiri tidak memikirkan sampai ke situ, memuji Lam Hai Moli kepada suaminya. Kwe E Chugie ketawa nyengir. Makanya, adik ing, selanjutnya kita jangan pakai kekejaman, kita gunakan jalan damai, tapi menguntungkan bagi kita seperti barusan aku pecundangi orang-orang Butong Pei. Aku akan mencoba menekan amarahku dan mengambil jalan seperti kau, Engkogie. Kau selalu mau menuruti amarah saja, tentu saja kita tidak dapat menarik keuntungan. Kau kira dengan kekejaman merogoh keluar jantung orang dapat menakluki musuh? Aku kira tidak. Mereka hanya takut kekejaman tapi tidak menyerah kalah, hatinya mengandung kebencian yang berbahaya untuk kau di belakang hari. Aku kira dengan kekejaman yang aku unjuk, membuat musuh jadi hancur nyalinya. Kue Echugie ketawa berkah-kakan. Menurut teori memang begitu, sahutnya kemudian. Tapi prakteknya, tidak demikian. Seperti ku katakan tadi, mereka tidak menyerah dengan rela tapi mendendam hatinya untuk satu waktu menuntus balas. Lamhai Moli angguk-anggukan kepalanya. Untung jantung orang lain yang dirogoh keluar, kalau jantung engkogie oh, sakit bukan main kue Echugie berkelakar. Lamhai Moli ketawa cekikikan apa salahnya kalau jantung engkogie juga aku kasih keluar, bila ia main gila dengan lain perempuan sahut sinyonya cantik. Sudah ada adik Lan In yang cantik, siapa ada tempo untuk main gila di luaran? Engkogie memang kau paling bisa merayu wanita, tangannya berbareng diulur mencubit keras lengan seng suami. Cubitan keras mula-mulanya saja, sebab makin lama makin pelan dan lenyap sama sekali. Itulah karena lengannya kasih dicubit, kue Echugie menagih di lain bagian, sepasang bibirnya Lamhai Moli yang indah mungil telah ditekan oleh bibirnya kue Echugie dan hidungnya yang bangir tidak berkutik disedot oleh hidungnya kue Etaihtap. Betul-betul ayah dan ibu kue Echugie masih romantis. Mungkin juga karena sudah 17 tahun tidak bersuah, lantaran Lamhai Moli ngabur, sekarang mereka berkumpul pula telah menumpahkan rasa rindunya saban kali ada kesempatan. Hal mana, memang dirasakan sangat bahagia oleh kedua insan itu yang saling mencinta dengan cintanya yang murni. Mereka kira tidak ada lain makhluk yang menyaksikan adegan mesra itu, dengan perlahan-lahan mereka melepaskan pelukannya. Rambutnya Lamhai Moli agak kusut, dengan perasaan penuh kasih sayang, kue Echugie ulur tangannya membantu merapikan. Wajahnya lesu, meskipun gembira, bibirnya agak pucat, rupanya lama dikecup kue Echugie barusan. Engkogie, kau masih nakal saja seperti dulu, kata sinyonya cantik, seraya mendorong tubuhnya kue Echugie yang hendak merapat lagi. Nakal terhadap istrinya sendiri bukannya soal, asal jangan nakal terhadap wanita lain, jawab kue Echugie ketawa nyengir. Lamhai Moli kewalahan. Ia jebikan bibirnya, lalu merapikan pakaiannya. Kapan ia melihat ke atas, hatinya kaget dan agak jengah juga, karena di atas dahan-dahan pohon banyak monyet yang bercokol tengah menonton adegan mesra barusan. Kurang ajar seru Lamhai Moli, seraya mengambil batu dan dilemparkannya kepada kawanan kera itu, hingga mereka tumpang syur lari cecowetan. Kue Echugie hanya ketawa berkakakan melihat istrinya yang cantik marah-marah pada kawanan monyet yang mencuri lihat mereka sedang mencinta. Adik Irk, mari kita meneruskan perjalanan mengajak kue Echugie. Mari, cuma perutku merasa lapar, sahut seng istri. Nanti aku carikan makanan kata kue Echugie, berbareng tubuhnya melesat tinggi dan menklok di dahan pohon. Ia lari dari satu dahan ke lain dan mencari buah-buahan yang lezat. Ketika ia turun lagi, tampak Lamhai Moli sedang menantikannya di bawah pohon dengan wajah bersenyum-senyum. Inilah makanan adik ingkata kue Echugie, seraya keluarkan dan sakunya bermacam-macam buah-buahan. Sungguh banyak, kau petik dari mana, engkogie tanya sinyonya cantik. Aku petik di mana saja, asalku pikir buah lezat, aku memetiknya. Tapi, kau pandai juga memilih buah-buahan, memuja seng istri, seraya menyumput salah satu buah yang menarik. Seleranya, ketika ia makan, benar saja rasanya manis dan lezat, hingga ia menjumput pula beberapa buah dan dimakannya. Kue Echugie juga sudah menjumput dan mengunyah buah lezat itu. Mereka melepaskan lelahnya sambil menyikat buah-buahan yang lezat. BAP 48 Liu Bweeha Satuang Kemana perginya jago betina kosen itu? Ia tidak ingin melihat adik kecilnya terus-terusan, maka ia telah meninggalkan Kue Eing, sekalipun hatinya sangat berat berpisahan dengan adik kecilnya itu. Ia kembali ke goa bekas gurunya si naga api bertapa, tapi di sana ia tidak melihat Kim Leong. Rupanya anak muda itu sudah meninggalkan goa, ketika nampak tidak ada Bwe Eing yang di situ. Ia telah mencari si Nona ke sekitarnya, tapi ternyata tak dapat menemukan Bwe Eing yang. Hatinya Kim Leong menjadi risau ia khawatir akan keselamatan Nona pujaannya itu, meskipun ia paham sampai di mana kepandainya Bwe Eing yang. Ia menyesal, baru saja beberapa hari ia berkumpul dan menemukan kebahagiaannya yang diimpikannya bersama si Nona, sekarang terpaksa harus berpisah pula. Kemana ia harus mencari Bwe Eing yang, ia tidak tahu. Maka ia mencari si Nona menuruti kakinya saja membawa ia ke mana dengan pikiran yang kosong. Bwe Eing yang juga menyesal pertemuannya dengan Kim Leong hanya dalam tempo sedikit saja, gara-gara Oei Leong Tojin. Meskipun demikian, si Nona sudah merasa puas bahwa dalam dirinya sudah ditanam bibitnya Kim Leong dan Kwe Eing. Ia mengharapkan kesuburannya bibitnya Kwe Eing atau sedikitnya Kim Leong bukannya si Naga Api. Ia sangat takut kalau yang jadi dalam perutnya nanti adalah turunan si Naga Api, pasti anak itu sangat jahat dan menuruni tabiat ayahnya. Bwe Eing yang masuk dalam sebuah rumah makan untuk menangsel perutnya yang sudah lapar. Ia pesan makanan sekedarnya untuk dirinya sendiri. Ternyata rumah makan itu enak masakannya, maka Bwe Eing yang dapat makan banyak. Selagi ia enak menyikat makanan, tiba-tiba ada nerobos masuk banyak tamu. Bwe Eing yang perhatikan, di antara tamu-tamu yang datang baru itu, ada kedapatan Hwasio, Tojen dan Tauto. Mereka bertujuh duduk makan pada sebuah meja panjang. Mereka ketawa-ketawa dengan bebasnya, hingga banyak tamu lainnya merasa terganggu ketenteramannya dan pada meninggalkan tempatnya. Bwe Eing yang juga sudah lantas mau panggil pelayan, datang untuk menghitung harganya hidangan yang ia sudah makan, kalau tidak mendengar dalam percakapan mereka ada disebut-sebut namanya Hek Bin Sintong, pemuda pujaannya. Ia batal memanggil pelayan dan sembelari pelan-pelan makan, kupingnya dipasang mencuri dengar apa yang dibicarakan oleh mereka itu. Bwe Eing yang dengar si Hwasio telah buka suara besar, katanya, bocah itu tidak ada apa-apanya yang harus ditakuti, kalau aku sudah kena dipcundangi dalam segebrakan saja, lantaran aku kurang hati-hati, dan terlalu memandang enteng padanya coba kalau bergebrak lagi, jangan harap ia menang dari aku. Mereka itu ternyata adalah rombongan Gou Kuntiang yang bicara tadi adalah kongtek Hwasio yang didorong terpelanting oleh Kwe Eing hingga mendapat luka di dalam. Rupanya si Hwasio masih penasaran pada Kwe Eing, maka ia telah tuhangkan perasaan tidak puasnya dalam jamuan makan itu. Pinco dijatuhkan juga lantaran kurang hati-hati, seperti kongtek Raisu, Pek Biye Tojin telah memberi alasan kekalahannya. Juga Lui Intauto telah menyangkal kekalahannya dijatuhkan dengan mutlak oleh Kwe Eing. Mereka bertiga telah membelah diri bahwa mereka dikalahkan penasaran, sebab semestinya mereka menang. Gou Kuntiang dan tiga saudaranya hanya ketawa saja mendengar alasan-alasan kekalahan mereka. Si orang Shigo sudah tahu tabiatnya tiga orang suci itu, maka tidak berkata apa-apa, masing-masing pada menutupi ketidakbecusannya. Kalian berempat terkenal dengan julukan Siam Sai Sialong, empat serigala dan provinsi Siam Sai, kenapa boleh takut? Kepada seorang bocah kembali terdengar si Hwasio berkata seperti menyesalkan Gou Kuntiang. Kalau kita tidak mau mengaku kalah, apa kita bisa bikin menghadapi kepandainya yang luar biasa itu Gou Kuntiang menyindir? Si kepala gundul bungkam. Katanya ia adalah Hak Bin Sintong, seharusnya wajahnya hitam, tapi kenapa wajahnya putih cakap seperti anak muda biasa menyelak perbie Tojin. Ia hanya menakut-nakuti kita saja dengan menyebut namanya Hak Bin Sintong, Luwi Intauto menimbrung dalam pembicaraan. Gou Kuntiang tidak layani mereka hanya terus menyikat makanannya. Toako, tiba-tiba Tan Kuiliang, Jiko dari Siam Sai Sialong, berkata kepada Gou Kuntiang, kabarnya Hak Bin Sintong ada menyimpan kitab mujijat kalangannya Kong Insian Jin, yang sekarang dihebohkan oleh kalangan Buin, Rimba Persilatan, maka apa salahnya kita pergi ke lembah Tong Hanggei sekarang untuk menemui Hak Bin Sintong, karena letaknya lembah itu dari sini sudah tidak jauh lagi. Bagus, ini pikiran baik sekali Kong Teg Hwes Hiyo menyatakan setujunya. Kalau kita bisa dapatkan It Sin Keng, pasti kita akan menjagoi di kalangan Buin, tiada seorang tokoh dari Rimba Persilatan yang berani mentur kita menyatakan Pabie Tojin yang juga sangat setuju dengan perkataannya Tan Kuiliang. Gou Kuntiang kerutkan alisnya, seperti sedang memikirkan soal It Sin Keng yang ditimbulkan oleh adik angkatnya. Kau jangan sanksi-sanksi to aku, melanjutkan Tan Kuiliang. Peribahasa mengatakan, kalau kita tidak berani masuk dalam Gua Huah Rimau, mana bisa kita dapati anaknya? Kata-kata itu telah menarik perhatiannya Gou Kuntiang. Siapa tahu ada jodoh dengan kitab mujijat, mereka dengan tujuh orang mengeroyok Hak Bin Sintong seorang, kemenangan pasti ada di pihaknya. Gou Kuntiang juga mulai tidak percaya kalau Kwein yang dijumpai belum lama itu adalah Hak Bin Sintong, maka ia menyatakan setuju untuk pergi ke sana, lembah Tong Hangge. Kwein yang mendengarkan semua pembicaraan itu, diam-diam mesem. Pikirnya, kalian terlalu memandang rendah pada Hak Bin Sintong. Aku tanggung, kalian bisa masuk lembah untuk tidak keluar lagi di ganyang Hak Bin Sintong. Sebaliknya Kwein yang pikir, Kwein tentu tidak ada di lembah. Mungkin ada Eng Lian sendirian. Kalau nanti mereka menyerbu ke dalam lembah, apa Eng Lian dapat memukul mundur mereka, sedang Eng Lian dalam keadaan mengandung? Bantuan gorilanya sudah tidak bisa diharap lantaran Toa Hek atau Siaw Hek sudah mati, sedang Jehek dalam keadaan mengandung. Suguh kasihan kalau Eng Lian harus bertempur sendirian saja. Mengingat itu, Bwee Hei yang pikir ia harus turun tangan sebelum mereka masuk lembah. Mendengar pembicaraan mereka demikian mudah mereka telah dijatuhkan oleh Kwein hatinya Bwee Hei yang besar untuk menghadapi tujuh orang ini. Gou Heng, kata Kong Teg Hwas Hiu. Dengan Oe Yee Lyong Tojin kita bersahabat seperti juga saudara putusan perut, maka sakit hati atas kematiannya kita lupakan. Kita harus membalas sakit hati kepada pemuda itu yang mengaku Hek Bin Sintong. Gou Kunti yang anggukan kepala. Di lain pihak, Bwee Hei yang sangat terkejut mendengar disebutnya Oe Yee Lyong Tojin. Rupanya Kwein telah mengakui bahwa kematian Oe Yee Lyong Tojin dibunuh olehnya dan tujuh orang itu datang hendak menuntut balas, hanya sayang mereka telah dikalahkan. Apakah Kwein juga akui bahwa murid-muridnya Oe Yee Tojin dibunuh olehnya? Ini Bwee Hei yang tidak tahu, tapi ia percaya si bocah akan akui semua pembunuhan itu dilakukan olehnya. Ia kenal wata adik kecilnya yang tidak ragu-ragu mempertanggungjawabkan atas pundaknya sendiri untuk segala perbuatan yang dilakukan oleh nci-ncinya. Mengingat akan kebaikannya Kwein, maka tidak ragu-ragu lagi Bwee Hei yang mengambil keputusan untuk turun tangan mengusir tujuh orang jahat itu. Ia cepat-cepat selesaikan makannya, lalu membayar hidangan yang ia sudah makan. Ia keluar dari rumah makan itu tanpa dicuriget tujuh orang yang sedang asyik memindahkan makanan ke dalam perutnya. Bwee Hei yang mendahului mereka tidak jauh dari batas lembah Tonghangge. Selama menunggu kedatangan Gou Kuntiang dan kawan-kawannya, Bwee Hei yang duduk di atas akar pohon yang menonjol sambil melamun. Ia membayangkan dirinya yang sekarang sudah bukan perawan lagi. Apakah ia pulang ke Kuntiang atau terus merantau? Kalau ia pulang ke Kuntiang ia merasa tidak bebas, tidak punya kawan untuk diajak mengobrol. Kalau terus merantau, ia sekarang sudah rasakan pahit getirnya merantau tanpa teman yang berkepandaian tinggi, sangat membahayakan, bahaya kehormatan akan dinodai orang jahat membayangi seakan-akan momok. Ini telah terjadi dengan dirinya, beberapa kali ia lolos dari bahaya ternoda kehormatannya, akhirnya Tokya tidak bisa meloloskan diri dari tangannya si naga api. Bimbang juga hatinya Bwee Hei yang, ia menghadapi teka-teki bagaimana ia akan hidup selanjutnya. Selagi ia termangu-mangu memikirkan perjalanannya ke lak, rombongan Gou Kuntiang sudah datang dekat, Bwee Hei yang cepat bangkit dari duduknya dan menghadang mereka. Gou Kuntiang dan kawan-kawannya heran tiba-tiba dihadang oleh seorang wanita cantik. Bwee Hei yang benar-benar berani ia menegur. Numpang tanya, kalian hendak kemana? Matanya Kongtek Hwes Hiyo melotot melihat si nona yang menghadang itu sangat cantik dan tubuhnya yang serba padat menggairahkan. Begitu juga dengan dua orang suci lainnya, matanya mencilak melihat Bwee Hei yang. Sikap yang rakus demikian bagi Bwee Hei yang sudah biasa, maka ia tidak heran atau juri, malah ia ketawa ketika tegurannya tidak dijawab. Apa kalian tidak dengar pertanyaanku Bwee Hei yang menegur lagi? Gou Kuntiang maju ke depan. Nona, kau keluyuran sendirian di daerah pegunungan yang sunyi ini, apa tidak takut diganggu orang jahat tanyanya? Orang jahat banyak, tapi mereka segan mengganggu aku, karena aku adalah pelayannya Hek Bin Sintong jawab Bwee Hei yang ketawa mesem. Hatinya Kongtek Hwes Hiyo rasanya seperti di pelintir nampak senyuman Bwee Hei yang yang demikian menarik hati. Tanpa disadari, ia telah maju ke depan, mendahului Gou Kuntiang ia berkata, kau pelayannya Hek Bin Sintong? Sungguh bikin hatiku iri, kau terlalu cantik untuk menjadi pelayannya Hek Bin Sintong. Tanda petik. Tai Su, baik-baik sedikit dalam caranya mengucapkan kata-kata, memotong Kuntiang. Namun, si Hwes Hiyo yang sudah dibetot sukmanya oleh kecantikan Bwee Hei yang tidak menghiraukan teguran kawannya dan ketawa hahaha di depan si botoh suatu kelakuan yang menyebakan dan kurang ajar sekali. Tapi Bwee Hei yang sudah biasa menghadapi orang ceriwi seperti si kepala gundul, ia sudah tidak heran lagi. Aku termasuk orang jelek masih ada yang lebih cantik pelayannya Hek Bin Sintong, maka pujianmu tidak pada tempatnya, sabut Bwee Hei yang ketawa. Makin berani si Hwes Hiyo. Ia berkata, ah, masa ada yang lebih cantik dari kau, Nona? Aku tidak percaya. Untuk apa kau menjadi pelayan orang gunung, lebih baik kau ikut aku ke kota untuk bersenang-senang. Seret pedangnya Bwee Hei yang dihunus. Kini si botoh tidak main-main wajahnya, keren dan bengis, ia membentak. Kepala gundul, kenapa kau sangat kurang ajar? Aku tawari kau satu kebahagiaan di dunia, bagaimana kau katakan aku kurang ajar? Kau memang kurang ajar, cengar-cengir seperti monyet kepedasan memangnya mukamu kebagusan dipertontonkan di depan nonamu. Gou Kunti yang melihat akan terjadi urusan, maka ia menyelak, Nona kau jangan ladeni ia. Sabarlah, sekarang aku minta kau antarkan kami menemui Hek Bin Sintong. Hek Bin Sintong tidak ada di lembah jawab Bwee Hei yang singkat. Ia pergi kemana Nona? Matanya Gou Kunti yang, ia pergi untuk suatu urusan, untuk apa kau mau tahu kalau begitu, bawalah kami ke tempatnya, di sana kami akan menanti kedatangannya. Enak saja kau ngomong jengek Bwee Hei yang. Apa aku tidak tahu kedatangan kalian untuk urusan Nitsin Keng? Hei, Nona, dari mana kau tahu urusan Nitsin Keng Bwee Hei yang ketawa getir? Kongtek Hwasio rasakan semangatnya tiba-tiba melayang pergi, melihat Bwee Hei yang ketawa badannya si Nona bergerak-gerak dan sepasang bukit dadanya seperti menantang untuk diremas. Tidak heran kalau pemandangan itu membuat terbangun semangatnya Kongtek Hwasio yang rakus dengan perempuan. Nona, kau ketawakan apa tanya Gou Kunti yang heran melihat si Nona ketawa geli. Kalau tidak salah, kau ada to aku dari Siam Sai Sialong, bukan tanya Bwee Hei yang. Gou Kunti yang melengak heran. Dari mana kau tahu, Nona tanyanya lantas. Aku sudah tahu, buat apa kau menanya dari mana aku tahu. Kalau kau sudah tahu, ada baiknya, lekas antar kami ke tempat Hek Bin Sintong. Untuk aku mengantar kalian ke sana mudah saja, asal kalian dapat melewati aku dulu. Hihihi Bwee Hei yang ketawa dengan Jumawa. Kenapa kita harus beset tempur tanya Gou Kunti yang. Itu suatu keharusan, Hek Bin Sintong ada keluarkan aturan, siapa mau menemui ia, harus kalahkan dahulu pelayannya yang ditugaskan menjaga. Oh, begitu kata Gou Kunti yang heran. Kasihkan aku yang menangkapnya, Gou Heng Nyele Tukong Tek Hwasio. Baiklah, kau maju tempur pada si Nona, tapi jangan bikin susah padanya. Asal kau dapat menol bajunya saja, cukup, pertandingan tak usah diteruskan. Bukankah begitu, Nona kata Gou Kunti yang ketawa nyengir kepada Bwee Hei yang. Bagus, kau boleh maju tantang Bwee Hei yang pada si kepala gundul. Kong Tek Hwasio tak usah ditantang kedua kalinya, sebab ia sudah lantas lompat ke depan Bwee Hei yang dengan tongkatnya yang berat. Nona manis, sebaiknya kita jangan bertempur menggoda Kong Tek Hwasio kau ikut saja hudia ke kota pasti kau akan merasa sangat beruntung hidup di kolong langit. Hwasio cabul bentak Bwee Hei yang. Lihat nonamu akan selot mulutmu yang kotor berbareng Bwee Hei yang sudah menyerang dengan pedangnya. Kong Tek Hwasio pandang enteng si Nona, maka ia gunakan tongkatnya menangkis dengan tiga bagian tenaganya. Namun untuk kekagetannya, ia melihat tongkatnya terpental dan hampir saja ujung pedangnya si Nona mampir ke tenggorokannya, kalau tidak ia cepat berkelit ketika si Nona rubah serangannya dari mengarah pundak-pindah ke tenggorokan. Keringat dingin mengucur di badannya si kepala gundul. Setelah mendapat pengalaman pahiria berlaku hati-hati melayani si Nona. Bwee Hei yang hatinya rada gemas pada si kepala gundul yang kotor mulutnya, maka ia tidak kasih Kong Tek Hwasio bernapas. Ia mendesak keras, hingga si kepala gundul menjadi ketakutan. Tidak lama sejak perasaan ketakutan membayangi sekonyong-konyong Bwee Hei yang berteriak kena. Menyusul Kong Tek Hwasio badannya seperti limbung, pundaknya terluka parah dan mengucurkan banyak darah, ia jatuh duduk sambil merintih kesakitan. Siapa lagi tantang Bwee Hei yang ketika melihat lawannya roboh. Gou Kunti yang tahu sampai di mana kepandainya Kong Tek Hwasio, kalau dalam beberapa gebrakan saja si Hwasio sudah roboh, sungguh ada di luar dugaannya. Biar aku yang maju kata perbie tojin, sebelum Gou Kunti yang herkata. Si imam memang satu kualitet dengan si Hwasio matanya galak benar memandang si nona sambil mesem-mesem urung. Nona manis, kau jangan galak-galak pada toya harap kau mengalah untuk aku hawa kau ke kota. Imam busuk, kau jangan banyak keluarkan kentut busukmu di sini bentak Bwee Hei yang, berbareng ia kerjakan pedangnya dengan jurus Tui Chong Hang Goat, menolak jendela memandang rembulan. Pedangnya meluncur ke arah wajah lawan sedang tangan kirinya si nona menghajar rusuk dengan kecepatan kilat. Satu gerakan yang berbahaya sekali bagi lawannya, untung si imam sudah berpengalaman. Badannya mendak, berbareng pedangnya dipakai menabas tangan kiri Bwee Hei yang menghajar rusuknya. Tapi ia gunakan jurusian Jin Hoan Chiang, seng dewa membalik tangan, untuk memusnahkan serangan Bwee Hei yang. Si nona tahu bahaya, maka ia lantas tarik pulang tangannya yang mau menghajar rusuk. Bwee Hei yang terus merangsek, pedangnya kembali dikasih kerja. Pertandingan kali ini ternyata enak dilihatnya, dua-dua main pedang dan kelihatannya mereka seperti berimbang kepandayannya. Itu hanya pemandangan sejenak saja, Bwee Hei yang seakan-akan meukar, itau kelemahan lawan. Ketika sudah tahu, maka si nona mendesak keras, hingga si imam jadi mandi keringat, kewalahannya melayani ilmu pedang si nona. Gau kunti yang libat pihaknya bakal dirugikan, maka ia teriak ke kawan-kuannya yang lain untuk mengeroyok Bwee Hei yang. Si nona tidak jerih dikerubuti banyak lawan, ia mainkan pedangnya dengan tenang. Bwee Hei yang amat gagah, maka Gau kunti yang serukan supaya kawan-kawannya mengepung rapat, agar si nona tak dapat bergerak bebas. Bwee Hei yang jadi nekat. Tubuhnya berputar tiba-tiba, disusul oleh jeritan tiga orang roboh ialah si Tauto dan dua adiknya kunti yang yang bernama Chia Han Kiu dan Sia Bengtek senjatanya terlempar jauh. Bwee Hei yang telah menggunakan jurus yang ampuh ajaran kuein yang dinamai, Choyai Usim Law atau, kekiri kanan mencari jalanan, suatu gerak tipu yang meminta kelihayan ginkang. Dan Bwee Hei yang sudah dapat mengapalkan dengan sempurna jurus ampuh itu. Bwee Hei yang ketawa terkekeh-kekeh melihat tiga lawan dapat direbohkan sekaligus. Di tengah ketawanya yang enak, mendadak si nona menjerit dan tubuhnya limbung, kemudian roboh. Gou Kunti yang tahu apa sebab dengan tiba-tiba saja si nona limbung dan roboh, itulah pekerjaannya si kepala gundul Kongtek Houshiu. Dengan licik ia keluarkan senjata rahasianya yang berupa panah tangan yang dicelup racun. Ia lontarkan panah tangannya kepada Bwee Hei yang yang tengah tidak berjaga-jaga, tentu saja sasarannya kena dengan jitu sekali, Bwee Hei yang kena dibokong oleh si kepala gundul. Houshiu keparat itu melompat ke dekatnya Bwee Hei yang. Dengan sekali raih, tubuhnya Bwee Hei yang dilain saat telah digondol pergi oleh Kongtek Houshiu hingga Gou Kunti yang berdiri melongo. Pikir Nja, Kongtek Houshiu benar-benar berengsek, ia mau bawa kemana si nona? Ia tak dapat memikirkan terus pada Kongtek Houshiu, sebab ia lebih perlu menolongi dua saudaranya dan si Tauto yang mendapat luka-luka. Tapi sebaliknya dengan Bwee Hei, ia tidak senang melihat perbuatannya seng kawan yang hendak mengkangkangi sendiri si cantik, maka ia sudah njot tubuhnya meleset menyusul Kongtek Houshiu yang sudah lari jauh. Ia menggunakan ginkangnya untuk menyandak si kepala gundul. Ginkangnya si kepala gundul juga bukan lemah, tidak heran kalau Pek Hieto Jin telah kehilangan jejaknya. Ia hentikan larinya sambil banting-banting kaki, ia mengutuk pada teman yang curang itu. Bwee Hei yang di lain pihak mencelos hatinya ketika dipondong dan dibawa lari oleh Kongtek Houshiu. Pikirnya, kembali ia akan menjadi bulan-bulan dari laki-laki rakus bagaimana ia harus membuat pembelaan, sedang seluruh tubuhnya dirasakan tidak bertenaga. Entah berapa lama ia dalam pondongan si kepala gundul, tahu-tahu ia sudah dileptakan pada suatu tempat yang sekitarnya dipagar dengan rumput alang-alang yang tumbuh tinggi. Itu adalah satu tempat yang baik untuk si kepala gundul melampiaskan napsu binatangnya kepada korbannya yang tidak berdaya. Nona manis, akhirnya kau jatuh juga di tangan hudia. Tanda petik. Kata si kepala gundul seraya memeluki dan menciumi Bwee Hei yang dengan bernapsu. Bangsat, kepala gundul dekat mampus kau berani kurang ajar terhadap nonamu. Hektometer. Apa kau kira dapat lolos dari kematian? Tunggu sebentar Hektbin Sintong akan datang. Kesini dan ambil kepalamu demikian Bwee Hei yang hanya dapat memaki, sedang ia tidak berdaya sama sekali, karena pengaruh racun panah membuat ia lemas tak bertenaga. Nona manis biar kepalaku menggelundung, asal aku sudah dapat kepuasan darimu yang begini molek, sahut kongtek Hwasio, seraya tangannya menggerayangi tubuh Bwee Hei yang, hingga si Nona menjadi sangat ketakutan, mukanya pucat dao pelan-pelan matanya tampak berkaca-kaca menangis. Cemas dan putus asa Bwee Hei yang. Ia memikirkan sudah ada tiga bibit dalam dirinya, kalau dikacau oleh bibit si Hwasio, benar-benar ia tidak terima, ia tidak mengharapkan suatu keturunan dari si kepala gundul jahat. Maka, diam-diam ia sudah ambil keputusan, manakala nanti dirinya sudah dikotori oleh si Hwasio, ia akan membunuh diri saja. Nona manis, akanku sembuhkan kau apabila kau sudah menyenangkan Hudia, kau kena panah beracun ku yang membuat tubuhmu lemas, tidak apa, hanya sebentaran saja, setelah kau wiringi kesenangan Hudia lantas kau akan kembali kuat. Harapkah seterusnya akan melayani Hudia baik-baik, pasti kau tidak menyesal. Tanda petik. Kepala gundul bangsat, tidak lekas sembuhkan nonamu sekarang, mau tunggu kapan? Asal Hek Bin Sintong datang, aku tidak nanti mintakan kau ampun, apabila kau tidak sembuhkan aku dari panah beracunmu. weh yang coba menakut-nakuti si Hwasio.